Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh without you kami tiada arti with you kami sangat berarti jumpa lagi bersama saya Mufajaruddin Asnan di channel kesayangan kita bersama Asnan Wai gimana kabarnya teman-teman pejuang skripsi tesis disertasi penelitian semoga dalam keadaan sehat walafiat ya selesai kan tuntaskan ayo semangat kalau kita perlu ngobrol kita ngobrol ya baik teman-teman eh ini yang penelitiannya itu kuantitatif ya sebenarnya memang yang kuantitatif nih patut dieksplorasi ya maksudnya dieksplorasi tuh harus kita pelan-pelan berulang-ulang gitu ya biar tidak menimbulkan dusta diantara kita baik saya mulai dari mana dulu ya ini mungkin teman-teman harus ini pelan-pelan ya kalau bisa di slow jadi ini tentang teknik analisis data kuantitatif ya eh secara umum itu kan kita bagi menjadi dua ya teman-teman yaitu statistik yang ini kan konteknya statistik ya jadi statistiknya ada dua yaitu statistik parametrik dan juga non parametrik nah konteksnya disini statistik juga dibagi dua statistik deskriptif kemudian statistik inferensial nah di inferensialnya ini nanti dibagi dua tadi yaitu parametrik dan non parametrik jadi paham ya statistik diturunkan jadi dua yaitu statistik deskriptif dan juga statistik inferensial statistik deskriptif itu cuma sampai di mencicipi tidak sampai menyimpulkan ini enak gitu enggak kalau sampai ke menyimpulkan menarik kesimpulan itu inferensial nah inferensial dibagi dua parametrik dan juga nonannya parametrik nah untuk yang parametrik itu perlu uji asumsi ya uji asumsinya tentu normal ada yang normal kalau normal lari ke non parametrik acak sampelnya atau apa namanya sebagian dari populasinya itu sampelnya itu acak random gitu ya kalau enggak itu berarti lari ke non parametrik lari semua ya jangan ya ya intinya kalau enggak normal lari ke non parametrik gitu ya kemudian homogen tapi itu enggak semuanya dilakukan gitu kan eh maksudnya dilakukan tuh apa dilakukan itu tidak serta-merta harus uji homogenitas juga enggak oke nanti kita bahas ya ini agak sedikit panjang teman-teman jangan skip ya kemudian tentu jenis datanya itu minimal rasio atau interval eh interval dulu baru rasio gitu ya urutannya kan gitu oke baik itu asumsinya kemudian untuk uji-ujinya ya tentu banyak ya uji T ada uji F ada analisis regresi gitu ya ada uji Z nah kita akan bahas kali ini yang ini teman-teman kita coba comot satu-satu ya yang uji beda uji beda rata-rata itu ada tiga satu sampel dua sampel dua sampel loh kok ada cuma dua itu tadi katanya tiga yaitu tadi satu sampel dua sampel dan dua sampel siapa yang tahu ini sama ini beda ya dua sampel yang berpasangan dan juga dua sampel yang tidak berpasangan alias freelance free ongkir free memory baik oke langsung ke yang satu sampel satu sampel tuh intinya sampel dicomot ya kan tadi acak ya teman-teman ini konteknya parametrik acak mewakili populasi ya mewakili populasi sampelnya itu mewakili populasi kemudian diuji yang pertama tentu yang dipenuhi harus adalah normal ya kalau normal sudah dipenuhi langsung uji T selesai pakai bantuan SPSS banyak sekali cara mengurut-urutan SPSS saya enggak membahas di sini ya oke clear ya untuk satu sampelnya clear oke kita jadi normal uji T gitu ya kalau nggak normal lari ke nona gitu ya satu sampel teman-temannya kemudian yang kedua dua sampel yang berpasangan dua sampel yang berpasangan yang berpasangan itu maksudnya gimana beda loh teman-teman ya bedakan saya dua sampel yang berpasangan itu misalnya dikasih perlakuan nih kemudian ada kelas satu kelas ya kasih perlakuan ya eh sebenarnya ada satu kelas kemudian di prites misalnya diambil datanya dapat satu kan dapat satu data ya kemudian kasih perlakuan kemudian habis itu dipostes berarti dapat dua data nah dua data itulah di kelas yang sama itulah disebut dengan dua data yang dua sampel yang berpasangan clear itu ya jadi sampelnya sama tapi diambil dua nah berarti itu pakai uji normal pasti ya kalau uji normal sudah berarti uji T T nya tentu bukan T yang tadi ini T T independen ya ini T apa namanya tuh T kok T independen salah teman-teman kok malah independen maaf di koreksi uji T yang berpasangan ya berarti itu dependen ya tergantung tadi karena kan tergantung ini tergantung terkait jadi kita ulang lagi uji T yang berpasangan kalau kalau itu tadi tidak normal datanya berarti larinya ke stak non-par stak non-par nya apa itu mek neymar kok neymar loh mek neymar ya neymar neymar pemain bulan mek neymar untuk data yang nominal dan juga wilcoxon untuk yang data setelah nominal apa ordinal gitu ya oke clear ya jadi yang dua sampel normal berpasangan berarti tadi normal kalau normal uji T yang berpasangan yang dependen kemudian kalau enggak normal itu larinya ke neymar neymar kok gitar neymar itu untuk yang data nominal dan wilcoxon untuk data yang apa tadi satunya ordinal clear ya yang ketiga terakhir kita bahas ini tiga ini dulu nanti kita sambung yang lain yang ketiga adalah dua dua sampel yang tidak berpasangan artinya dia saling asing temen-temen ya misalnya ada kelas kontrol kelas eksperimen kan itu berbeda ya dikasih perlakuan yang satu disuntik booster yang satu tidak disuntik booster berarti itu dua yang tidak berpasangan kalau tidak berpasangan berarti uji normal juga tetapi disitu perlu uji homogen karena memastikan dua kelompok itu bagaimana apakah sama atau tidak sama jadi uji homogen perlu habis itu T nya ya T independen ya tidak berpasangan clear mantap itu teman-teman ya sedikit tentang teknik analisis data kuantitatif untuk yang statistik deskriptif itu enggak sampai di menyimpulkan kemudian yang inferential lari ke parametri kita bahas kali ini tadi ada tiga yang kita bahas yaitu apa aja sih uji asumsinya dan uji hipotesis untuk yang sem data beda sampel satu kemudian rata-rata beda sampel dua berpasangan sama dua yang tidak berpasangan semoga bermanfaat tetap semangat bahagia dan cayu yang belum paham komen di bawah kita sering semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh